Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan bantuan usaha masing-masing 400 juta rupiah kepada tiga pesantren juara di pesantren One Product OPPOP di Ponpes Darutawid, Kota Bandung, Kamisiang. Ketiga pontren tersebut lolos menjadi tiga besar setelah melalui proses audisi yang cukup panjang selama tahun 2021. Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan bantuan usaha kepada tiga pesantren yang menjadi juara One Pesantren One Product atau OPPOP. Ketiga pondok pesantren juara OPPOP tersebut diantaranya pontren Al-Furkon Hantara dari Kabupaten Kuningan, pontren Sadang Lebak dari Kabupaten Garut, dan pontren Tarikul Janah dari Kota Bekasi. Ketiga pontren tersebut menerima bantuan usaha masing-masing sebesar 400 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap program One Pesantren One Product atau OPPOP dapat terus berlanjut dan meningkatkan ekonomi umat. Pemprov Jabar pun kini telah berhasil mendobrak pasar dunia melalui ekspor hasil produk pesantren. Alhamdulillah perkembangan sangat baik, sampai hari ini dalam tiga tahun naik rata-rata hampir seribuan ya. Total sekarang sudah 2.500an, tentu akan kita tingkatkan. Yang terbaik kita beri apresiasi dan juga untuk jadi pembina di level bawahnya. Kembali kita sudah ekspor ke luar negeri, kapan pesantren bisa ekspor ya Alhamdulillah sekarang kita niatkan supaya mereka maju. Karena pada dasarnya pesantren itu ada yang menghasilkan menjadi alumni, jadi Kiai, ada yang kita doakan jadi pengulau merah, jadi guru, jadi pemimpin, semua. Dasarnya adalah nyantri sesuai saling. 32 M&I dan sekarang juga sudah masuk hampir 500 juta hari ini transaksinya. Dan tujuan kita sebetulnya bagaimana pesantren ini menjadi seorang ekonomi dan punya produk unggulan. Baik bisa dipasarkan masyarakat nasional, regional, nasional, maupun internasional. Dan saya juga berharap tidak selesai di sini kan, walaupun tadi kita juga provinsi, saya juga berharap tetap semangat. Karena yang terpenting adalah jari-jari, dan juga kita terus mengumpayakan bagaimana peningkatan akses pasar bagi mereka. Baik di akses pasar nasional maupun internasional, juga untuk pembiayaan. Apalagi dengan kelembagaan yang harus terpisah daripada iliasan, jadi nanti ada lembaga khusus. Ketiga pondok pesantren juara OPOP tersebut sebelumnya telah mengikuti proses audisi yang cukup panjang selama tahun 2021. Diharapkan dengan program OPOP ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama kemandirian ekonomi pondok pesantren. Iwana Kurniawan, Bandung TV